Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah jam tengah tiga ya saya akan menjawab komentar juga dari pesannya dimasuk di whatsapp ya ada yang bertanya tentang timing dari lubang kancing itu pas ya cuma saya akan menjawab sebisa saya ya jadi biasanya tuh yang namanya lubang kancing itu gini nih ini adalah bagian dari sini ya kadang-kadang ininya udah udah enggak kalau ini kan gini nih karena bisa lihat di daerah sini ya ini kebetulan enggak pas ya lihat posisinya nah ini enggak pas ya ini tuh enggak pas harusnya tuh ininya lebih lewat kesini ya ini enggak pas sama kayak keluhannya mesinnya Mas Adi yang kemarin WA juga dikomentar terus yang kita betulin yaitu pertama yaitu ini nih bagian sini nih ini adalah stop pertangga ya stop pertangga stop pertangga itu gunanya untuk menjalankan mesin juga untuk menyetop timing dari mesin lubang kancing posisinya seperti ini ya kalau misalkan mesin lubang kancing kalian itu stopannya enggak pas lebih baik kalau ininya udah enggak udah kalian bisa cek dari sini ya kalau udah enggak normal kalian bisa ganti aja stop pertangga di tokopedia kalian cari aja ya cari stop pertangga mesin lubang kancing gitu kalau bisa yang merknya Kenland ya ini adalah merk Kenland jadi merk Kenland itu adalah made in Taiwan cuman itu bagus ya lumayan bagus cocok buat mesin-mesin made in Jepang seperti ini ini adalah posisi stopper dari lubang kancing seperti ini ya cuman keadaan disininya tuh kurang apa ya kurang pas biasanya disini nih ini saya balikin aja ya yang namanya mesin ya yang namanya mesin tuh kadang-kadang juga dari sininya dari stopernya dari mananya aja ya jadi untuk pembahasan mesin lubang itu masih masih lama itu masih banyak banget topik yang belum saya bahas di video ini cuman kami akan menjawab yaitu tenang timing ya tadi posisi mesinnya kayaknya seperti ini nih ketikannya top kalian bisa lihat ya kalian bisa jadi ini adalah camp nah jadi dia tuh harusnya nih ini nih harusnya sih ini adalah stop camp stop camp harusnya seperti ini posisi normalnya ya Nah dia tuh ketemu seperti ini ya harusnya seperti ini ntar kurang jelas kayaknya nah yang normal tuh seperti ini guys jadi nanti saya lap dulu kalau bisa masih lombang kancing dikasih paslim seperti ini ya kalau bisa yang warnanya kuning ini warnanya hitam ya biar jadi biar gampang buat ngotorin pakaian kalau bisa yang warna kuning kembali kesini ya tadi saya ngomong ini posisi topnya seperti ini ya normalnya mesin lubangnya itu seperti ini normalnya jadi kalau nggak seperti itu dia kadang berinnya disini ya kita coba tes mesinnya kayak apa ya kita tes hasilnya kayak apa ya untuk kalau kalian mau nyetel mesin lubang kancing entah itu made in jepang kayak brother maupun simaru kalian perhatiin seperti ini ya jadi untuk kalian sering-sering mainin ini ya mainin ini terus ini injek tapi jangan langsung matiin ya nah seperti itu ya matiin hidupin matiin hidupin sambil digenjot ininya ya terus kalian bisa lihat posisinya ini mesin sebenarnya jalannya nggak normal ya kalian bisa lihat ini itu timing nggak pas ya jadi berhentinya disini nih cuman nggak semua mesin intinya problemnya seperti ini terus cara mengatasinya seperti yang saya sampaikan kan tuh nggak semuanya sama ya cuman kadang-kadang kebanyakan tuh dari sini nih ya jadi stopernya tuh nggak pas dari sini nanti saya akan tunjukin cara mengatasnya gimana udah gitu kalau stopernya harusnya seperti ini ya harusnya kan dia tuh naik kesini lagi kan sedikit kita putar handle harusnya seperti ini ya kan tadi berhentinya disini ya jadi nggak enak mesti kita coba lagi mesinnya ya itu juga yang mengakibatkan suara mesinnya agak sedikit kenceng ya pisaunya juga turunnya kenceng juga timenya juga nggak pas dan ketika laju pertama juga jarumnya kalian bisa lihat disini ya dia tuh nggak langsung ke depan ya masih menjiksek si jarumnya ya nggak langsung jalan ke depan saya encek ya udah gitu kenceng ya jadi si posisi jarumnya tuh nggak langsung ke depan nah sekarang kita akan coba benerin ya seperti biasa kita pan belnya kita mendorin kesambingin ya kita balikin si lubang kancingnya kalian bisa lihat disini ya ini lastopertangga kalian sediain kuning ini kunci nomor sembilan ya nomor sembilan atau nggak pakainya yang ini ya lebih enak sebenernya sih tadi kalau untuk posisi untuk posisi apa cara penyetelan dari nggak usah ditungguin pun bisa ya cuman kalian nanti bisa lihat timing dari si camnya gitu kita kendurin ini tadi kan berarti seperti ini ya ini nggak pas ya kita kendurin kalau ininya kenceng kalian pukul aja pake tang sama ini ya terus kita kendurin disini kita dorong kesini nih ke atas ya si stopper ini dorong ke atas sebentar kita kalau ininya agak sedikit alot kita puter aja kayak gini nggak apa-apa ya terus kita dorong ke atas nih nah seperti itu ya kira-kira dulu aja jangan terlalu banyak ya kemudian kita kencengin lagi ya skrupnya ya kita kencengin skrupnya yang nomor 9 ya kemudian ini ya kita kencengin lagi sedikit aja sedih sedikit aja ya nggak usah langsung kenceng kemudian kita tarik handle-nya kesini ya terus nyampe kelihatan ininya nih nyampe ininya nyampe disini ya puter terus terus nah nyampe muncul ini ketemu ini ya terus ini tarik tuasnya kan bisa lihat disini ini mau pindah ya karena ini juga udah nyundul yang ini udah nyundul ya nah ini masih nahan tadi kan udah langsung stop ya ini masih jalan masih ini belum ini juga belum stop ya belum nempel ini kayaknya agak sedikit pas ya kalau udah kira-kira kalian pas ininya dikencengin aja ya kencengin kencengin lagi berarti dari sini ya didorong ke atas sedikit aja sedikit lebih sedikit jangan langsung banyak-banyak ya kita kencengin sekarang kita tes hasilnya seperti apa iya 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 Nah ini udah kasih normal ya Kalian bisa lihat Ini ya Tadi kan dia nyundul disini ya Ini udah ngelewatin seperti ini Ini berarti udah Lumayan normal ya Kita tes lagi Pisaunya seperti apa turunnya ya Nah ini enak Bunyinya juga enak ya Lumayan enak Nah Kalian bisa lihat Enak ya Bunyinya juga timingnya enak ya Untuk pengembangannya Kalian bisa coba aja Jadi jangan takut ya Kalian yang penting kalian sering mainin ini ya On off Matiin Setengah jalan matiin Kalian bisa lihat Biar gak bunyinya Pas ketika stop tuh Gak begitu kencang Ini udah normal ya Dan posisi lubangnya juga pas Ininya masuk ya Masuk di sela-sela Full Oke Kalau kalian masih bingung Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Dari sini juga belajar bareng-bareng Insyaallah juga Pasti kalian bisa Aku yakin juga kalian bisa Cuman untuk kondisi Mesin kalian Saya juga gak tau ya Yang penting Saya udah kasih tutorialnya Seperti itu Kalian bisa praktekin Di mesin kalian masing-masing Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati